Gempuran tentara Israel ke wilayah Gaza terus dilakukan hingga Rabu hari ini. Terbaru dilaporkan telah terjadi pengeboman di dekat Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Al-Shifa. Direktur Rumah Sakit Indonesia Dr. Atef Al-Kahlut mengatakan Israel terus menggempur lokasi di dekat Rumah Sakit. Menurut Kahlut, listrik di Rumah Sakit tersebut akan padam dalam kurur waktu beberapa jam karena kurangnya pasokan ban bakar. Sementara itu Israel dilaporkan telah menyerang sistem panel surya untuk Rumah Sakit Al-Shifa. Hal ini membuat kondisi makin kritis karena kurangnya ban bakar, air dan obat-obatan. Pada hari minggu kemarin, daerah dekat Al-Shifa juga mengalami serangan hebat. Israel sebelumnya menuding Rumah Sakit-Rumah Sakit ini menjadi tempat pelindungan bagi militan Hamas. Tuduan ini telah dibatah keras oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Juru bicara Kemlu RI lalu Muhammad Iqbal memuparkan bahwa Rumah Sakit Indonesia adalah pusat medis yang benar-benar digunakan untuk kepentingan kesehatan. Bahkan Rumah Sakit ini telah mengalami over capacity karena pasir dia terus bertambah tiap harinya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.